Hey guys, ini dia Zeeblesse Neo3 Smartwatch tipe terbaru lagi dari Zeeblesse Dalam satu bulan ini, Zeeblesse sudah keluarin dua tipe terbaru Five3 GPS dan Neo3 ini Oh iya, buat kamu yang belum subscribe channel ini Bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng Karena banyak tipe smartwatch terbaru yang akan hadir di channel ini Saya Freddy and let's get started Kita lihat ini untuk kemasannya dengan box warna hitam dan gambar smartwatch di tengahnya Di bagian belakang ini ada tempat pembuatan produknya Untuk harganya sendiri sekitar 400 ribuan atau 29,99 dolar Link pembeliannya saya taruh di deskripsi Neo3 ini termasuk smartwatch low budget menurut saya Lebih murah dari Neo pertama dan Neo kedua Kita lihat untuk di dalam kemasannya ini ada strap model letter warna coklat Smartwatch Neo3 ini ada dua pilihan warna guys Warna hitam dan coklat Ini saya sengaja pilih yang warna coklat ya Biasanya hitam mulu bosen Kualitas strapnya sendiri menurut saya ini bagus ya guys Materialnya dari silikon Cuma desainnya ini model letter Jadi ada seperti jahitan-jahitan kecil ini Keren Untuk di bagian bucklenya dari stainless steel Ukuran strapnya ini 22mm guys Bisa diganti dengan model tipe lainnya ya Oke kita lihat lagi disini ada kabel charger Dia masih menggunakan model jepit ya belum magnet Lalu disini ada user manual Z-Blast Neo3 ini menggunakan aplikasi Happy Sport Nanti kita coba download dan pairing Ya ini dia Smartwatch Z-Blast Neo3 Untuk desainnya ini keren ya guys bulat Dan ini kita pasang strapnya dulu nih Untuk pemasangan strapnya juga menurut saya sangat mudah guys Tidak seperti smartwatch lainnya ya Seperti ini tampilannya Keliatannya lumayan keren Perpaduan warna case dengan strap leather brownnya guys Untuk ukuran panjang keseluruhannya ini 265mm Kita lihat untuk ukuran layarnya ini 1,3 inch Menggunakan IPS color screen Resolusinya 240 x 240 pixel Dengan bluetoothnya 4.0 Disini di bagian ini ada 3 tombol ya guys Yang tengah ini untuk on off power Di bagian case nya ini menggunakan masih material plastik Di bagian belakangnya juga dari plastik guys Disini ada pin charger 2 pin belum magnet ya Dan heart rate sensor Oh iya untuk kapasitas baterainya sendiri 180 mAh Untuk standby mode nya bisa bertahan sampai 20 hari 20 days Tertulisnya sih begitu Ketika saya pegang smartwatch Neo3 ini Berasa ringan banget guys Beratnya ini cuma 42,2 gram Bisa berasa kayak gak pake smartwatch ya Kita untuk aktifkannya Tekan tombol yang tengah ini guys Dan ditahan Di bagian display nya terlihat Jernih ya Kontras banget Soalnya sudah memakai IPS color screen Dan ini ketika saya pakai ke tangan saya yang kecil Strap nya cukup nyaman Di bagian case nya juga terlihat Tidak terlalu besar ya guys Untuk auto wake up nya Ini berjalan dengan baik Kalau menurut kalian kegedean gak nih guys Di tangan saya yang ukurannya 16 cm Ini saya ukur diameternya lumayan besar loh 47,2 mm Dengan tingginya 54 mm Dan tebal nya 14 mm Lumayan besar dan tebal nih guys Oke sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya guys Yang pertama ini ada steps, distance, kcal, heart rate Untuk aktifkan fitur heart rate nya Ini tekan tombol yang tengah ya guys Dia berjalan secara dinamis Atau berkelanjutan Sini juga ada mode sport Tekan lagi yang tengah untuk start Lalu kita tekan yang bagian atas ini Untuk melihat fitur selanjutnya guys Seperti lari, bersepeda, dan mendaki Sini ada slip data Notifikasi pesan masuk Define phone, music control, dan remote camera ini Harus terhubung ke smartphone nih guys Sini juga ada waiter Stopwatch Di mode setting ini ada setting kecerahan layar guys Sampai 5 tingkatan Oh iya sekedar info nih guys Di Neo3 ini semuanya harus menggunakan tombol fisik ini ya Yang 3 ini Belum touch screen layarnya Oke sekarang kita download aplikasinya di playstore Namanya adalah Happy Spot Namanya keren juga nih guys Oke kita langsung pairing aja Kita lihat di time display nya Tersedia ini 3 pilihan watch face Digitalnya ini ada 2 Dan analog watch face nya 1 Neo3 ini juga bisa connect ke Strava nih guys Keren banget Disini juga kita bisa setting waiter Lokasi kita ya kita bisa pilih dulu Lalu ini saya tes Kalau ada notifikasi masuk whatsapp Ya seperti ini guys Hanya bisa melihat notifikasi saja ya Tidak bisa membaca banyak karakter Untuk di bagian music control hanya bisa play, next dan mundur ya Notifikasi panggilan masuk seperti ini Untuk kesimpulannya smartwatch ini Desainnya keren, simple, layarnya bagus, sudah IPS Menurut saya sepertinya Neo3 ini memang diciptakan sebagai smartwatch low budget Disesuaikan dengan harganya ya guys Oke, segini dulu yang bisa saya share dari Zblast Neo3 ini Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di komentar Atau ke Instagram saya At Fredius Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Saya Fredy And see you next video Terima kasih telah menonton